Setiap manusia punya mimpi, mimpi adalah nyawa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Inilah cerita kami, kisah angkatan 104, tujuh anak yang berjuang dalam meraih mimpi dan asanya. Sebuah hadiah dari Tuhan atas kerja keras dan usaha yang tak pernah lelah. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Sebuah kampus bak mutiara berharga dari ufuk timur. Disinilah gerbang masa depan kami mulai terlihat. Hari pertama menyadang status maha memang tidak mudah. Bersama dengan tariknya matahari, kami mulai kisah kami dengan belajar mengenai kekompakan dan kedisiplinan. Pelajaran sederhana seperti sopan santun tentang bagaimana kami harus bersikap melawan malas diri serta patuh dengan peraturan yang ada agar kami bisa mengenal dan mencintai kampus kami. Perkuliahan, tutorial, praktikum, skill lab, dan ujian menjadikan keseharian kami penuh cerita. Mempelajari teori dan menghasilkan keterampilan kami adalah awal mula dari tanggung jawab besar yang akan kami emban nantinya. Kamu dah memang kadang menculang seperti tangga yang tiada akhir. Namun setiap tangga yang kami naiki adalah cita yang akan kami gampai. Meski sulit untuk dilalui, meski berat untuk dihadapi, meskipun terkadang semangat berubah menjadi tujuan tanpa niat. Baik, terima kasih. Karena mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Namun kami selalu bangkit untuk mencapai mimpi yang kami gengkang begitu. Tiba-tiba kami di pelabuhan akhir yang telah kami nantikan. Akhirnya, kami menyandang gelar Sarjana Kedokteran Gigi. Euphoria sepanggal kebahagiaan yang kami rasakan, kami bagikan satu sama lain. Yang berarti, kami siap untuk memasuki babak perjuangan baru yang akan kami mulai sebagai mahasiswa koas Kedokteran Gigi. Pengambilan janji profesi Bagi mahasiswa, program Sarjana Kedokteran Gigi yang telah dinyatakan lulus dan akan melanjutkan pada program studi pendidikan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jember. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Namun, hal yang tidak pernah terlintas dalam putas pikiran kami terjadi. Pandemi datang merubah semua menjadi tak biasa. Semua kegiatan pembelajaran tatap muka diperhentikan. Pelaksanaan beberapa perkuliahan akhirnya terpaksa dilakukan secara dari. Koas tidak seperti yang kami bayangkan. Koas tidak sekeren dan seindah seperti dalam drama Korea. Namun, waktu terus berjalan. Begitu pula dengan kami yang harus terus berjuang, baik dari kampus maupun dari rumah. Pengorbanan dan perjuangan yang begitu panjang dengan berbagai macam terpaan yang kita hadapi, tergadang seringkali rasa kecewa menyelimuti. Palu, kesu, dan air mata pun ikut mewarnai. Tapi, semangat inilah yang membuat kami bertahan. Dan menjadikan koas menjadi lebih bermakna. Di sinilah kami belajar tentang pentingnya etika dan moralitas, agar nantinya kami dapat memberikan pelayanan pada setiap perawatan dengan paripurna. Bu, doain di Rina ya, Bu. Tanggal 13 sama 14 besok, di Rina ujian. Tanggal 13-nya Rina ujian CBT, tanggal 14-nya Rina ujian praktek. Semoga Rina sama teman-temannya di Rina bisa lulus ya, Bu ya. Amin, De. Mudah-mudahan selalu dilancarkan ya. Amin. Semuanya ya. Amin, amin, amin. Maaf juga ya, Bu. Kabarnya salah-salah ini ya, Bu ya. Ya, De. Lalu, tibalah hari di mana semua yang kami pelajari akan diuji. Fakta di hari kami mendapat kepastian untuk mengikuti ujian di kampus lain harus kita lalui. Dua lokasi berbeda dengan tekat yang sama, Bali dan Kediri. Resah, gelisah, dan takut akan kegagalan membayangi tidur kami. Amarah dan tangisan tiap kali kita curahkan kepada sang pencipta. Tapi dengan restu orang tua yang menguatkan hati dan tekat yang kuat untuk menggapai mimpi, kami berangkat dengan tujuan yang pasti. Ya, menjadi dokter gigi. Terkadang hidup memang tak berjalan sesuai harapan. Terkadang ia mengajarkan kami untuk menerima kegagalan. Namun itu semua tak membuat kami menyerah dan kalah. Segala usaha kami lakukan. Belajar dengan tak pernah mengenal waktu dan pembimbingan yang tak henti. Berpuluh-puluh buku yang kami baca, beratus-ratus soal kami kerjakan, serta ribuan doa yang telah kami panjatkan menjadi saksi bisuk perjuangan ini. Nina Raditya Septiana Dinyatakan uji teori lulus, uji praktik lulus. Pemenuhan kompetensi dinyatakan kompetensi. Jumat 26 Agustus 2022, hari di mana kami mensyukuri segala kehendap Tuhan yang maha kuasa. Segala jeripaya selama ini terbayarkan sudah. Hari-hari tanpa tidur itu sudah terlewati. Sekarang saatnya kita membuka lembaran baru yang lebih luas. Berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan, tentang misi kemanusiaan, dan amanah keprofesian. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kami berada di titik ini. Terima kasih kepada guru kami yang tanpa lelah membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih kepada orang tua yang tak henti memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memilih untuk terus berjuang dan tak berputus asa. Dan untuk diri sendiri yang sudah mau bertahan dan melakukan yang terbaik sampai saat ini. Kami percaya Tuhan tidak akan salah memilih mandatnya. Dan sebuah kebelar tak akan salah memilih Tuhannya. Ini bukanlah langkah akhir bagi kami. Tapi ini adalah titik awal untuk mencapai mimpi selanjutnya. Together, we are the dentist. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!